Iren Ramsey Juventus mendatangkan Iren Ramsey dari Arsenal pada bursa transfer musim panas 2019. Pemain asal Wales ini digadang-gadang bisa tampil reguler seperti saat memperkuat Arsenal. Pelatih Juventus, Maurizio Sarri kerap mempercayakan Adrin Rabiot untuk menemani Miralem Genic di lini tengah. Bersama Juventus, ia baru mencatatkan 21 penampilan dengan mengemas 2 gol dan tanpa asis di semua. Di seri A, ia baru bermain sebanyak 12 pertandingan. Bergabungnya ia tentunya diharapkan bisa membawa permainan cepat seperti saat ia bermain Premier League. Namun ternyata harapan tersebut sejauh ini belum terwujud. Nikolas Otamendi Kepergian Vincent Kampani pada akhir musim lalu menyisakan lubang di lini pertahanan Manchester City. Lengkangnya Kampani membuat The Citizens berharap lebih terhadap pemain senior Nikolas Otamendi di lini belakang. Namun performanya justru tak mencerminkan pantas menggantikan Kampani. Kondisi tersebut membuat pelatih Manchester City, Pep Guardiola memilih untuk menempatkan Otamendi di luar posisi aslinya. Otamendi yang biasanya mengisi posisi back tengah dipasang sebagai gelandang bertahan menemani Fernandinho. Bahkan ia terkadang tidak masuk ke line up yang diturunkan Pep Guardiola. Dua hal tersebut tentunya membuktikan Otamendi tampil tak sesuai dengan ekspektasi. Musim ini sudah bermain sebanyak 27 pertandingan di semua kompetisi. Antoine Griezmann Lionel Messi, Luis Suarez, dan Neymar merupakan kekuatan Barcelona kala itu. Namun Neymar memutuskan untuk hengkang ke Camp Nou. Griezmann yang digadang-gadang dapat menggantikan peran dari Neymar tampaknya belum mampu memberikan performa terbaiknya. Pemain yang dikontrak dengan Bandrol 107 juta pond sterling dengan kontrak sepanjang 5 tahun ini dinilai belum memenuhi harapan publik Camp Nou. Pemain asal Prancis ini belum mampu meringankan tugas Messi. Philippe Cotinho Perpindahan Cotinho dari Liverpool menuju Barcelona nampaknya belum sesuai harapan sehingga pemain ini harus terdepak dari Camp Nou menuju Bayern Munchen dengan status pinjaman. Di Munchen pun, pemain berusia 27 tahun ini jarang mendapat kepercayaan pelatih untuk menjadi starting line-up. Pada 19 penampilan di Bundesliga, Cotinho hanya mampu mencetak 6 gol sehingga Hans Dieter Flick tidak mempercayainya untuk mengisi starting line-up. Perjalanan terjal Cotinho di Jerman nampaknya masih akan menghantui karirnya, pasalnya ia masih belum bisa menemukan permainan terbaiknya hingga saat ini. Pemain yang mencatatkan rekor transfer Arsenal 72 juta pounds di musim panas tersebut awalnya mampu memberikan penampilan yang memukau untuk publik Emirates. Seiring berjalannya waktu, pemain ini mengalami penurunan performa dalam karirnya dengan mencetak 3 gol dalam 21 pertandingan nampaknya belum mampu memuaskan pendukung de Gunners. Pemain 21 tahun ini harus cepat membuat keputusan tentang masa depannya di Arsenal untuk menyelamatkan karirnya sebagai pesepak bola profesional. Terima kasih telah menonton!